Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Arief Angon Sampai teman, saya lagi berada di pabrik pupuk Naskuru Di sini mau persiapan membuat kandang bebek Untuk jumlah bebeknya itu ada berapa bebek? Pak Fendi 300 300 bebek Nah ini dibuat persekat seperti ini Seperti ini Jadi setiap sekat diisi berapa ekor bebek? 30 30 bebek? Ya, 30 Nah seperti ini contohnya Ini dulunya kandang apa? Ah Hedi Kandang sapi ya? Sapi ya Sapi ya Nah disini ini ada sisa bebek packingnya Ini ada 10 ekor Jadi isi tipnya mau seperti ini teman Jadi bebeknya itu makan dari sini Untuk pakan di luar semuanya Pak Fendi Jadi ini untuk alasnya itu pakai jerambi ataupun sekam Jadi kenapa sih pakanannya di luar? Jadi supaya di dalamnya itu tidak bebek Jadi air langsung masuk ke sini Kesaluran drainasi seperti ini Jadi kan ini posisinya miring Jadi dulu karena kandang sapi Jadi supaya airnya itu tuntas Tidak menimbulkan bebek ya Pak Fendi Ini udah jadi berapa set Pak Fendi? Udah jadi 6 Berarti kurang 2 set ya? Oke jadi tipe kandangnya seperti ini teman Sangat keren sekali Jadi ini udah benar-benar didukung Dengan kondisi ruangan yang sangat strategis Pak Fendi Dari bekas kandang sapi Aduh jadi keren sekali teman Ini sistem seperti ini masih langka Nah jadi ini om saya sedang mengecek Karena dia itu bekerja di sini ya kan Karena di sini kan pabrik pupuk cair organik ya kan Naskuru Dan juga di sebelahnya itu ada homestay Joglo Mudal Jadi kalau mau pergi ke Onosobo Menginap Menginapnya di Joglo Mudal teman Udah tempatnya vintage ya kan Asri dan juga murah pastinya biayanya Dan ini di sebelah pabriknya itu Penjauh peternakan Bebek ini rencananya 300 ekor Ini menurut saya sih Sangat bagus sekali ya kan Karena yang punya juga surutan ya kan Orang kaya mah bebas ya kan Mau buat apa aja Yang penting happy Nah ini Kalau misalnya ini lagi buat Itu teman Untuk pagar depan-depannya Ini kan kurang berapa sekat Yang tadi kan udah selesai Ada 6 lah kayaknya Ini kurang 4 sekat lagi Karena mau diisi persekatnya 50 ekor Seperti itu Ini memperkerjakan Beberapa karyawan sih Disini Seperti itu Nah ini Nah joklatnya sekat seperti ini Masih bolong Itu kan belum ada tutupnya Itu mau ditutup Seperti ini rencananya Nah ini Ini ukurannya itu Kemarin berapa Kurang Ada 4 kali berapa ya Untuk kapasitas 30 ekor Jadi supaya tidak berdejakan-dejakan Ini memang bener-bener Diperlonggarkan Jadi dilonggar Supaya lebihnya Lebih tenang Dan lebih Ibaratnya itu Tidak Berdejakan-dejakan Memang harus disekat Seperti ini teman Ini modalnya itu Ya keren ya kan Karena didukung dengan tempat Yang begitu luas ya kan Karena ini basicnya Pabrik dulu Sapi ya kan Sapi perah Dan sapi pelonggungan Jadi sudah tidak ada lagi Ini ganti bebek Seperti ini teman Karena disini juga Baprik pupuk organik juga ya kan Baprik cair Naskuru Kalau mau boleh bapriknya Itu bagus teman Baprik cair naskuru Kalau tidak Ini bisa browsing Itu juga Ini ada Naskuru ya kan Seperti itu Ini juga untuk air 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 Baprik Dan yang pastinya Supaya tidak became Di area dalam Kandang Bebeknya Cuma Langsung airnya Masuk ke Derain Air Manj cr azt Seperti ini Yang jelas Di area Dalam Bebeknya tetap Sangat Dan sering Dengan air Tapi kalau Di dalamnya Untuk dia tidur Atau bertelur Becek Itu sangat Mengganggu Untuk kelestarian apa perkembangan bebek itu sendiri teman bahkan bisa menyebabkan fatal juga ya kan jadi harus tetap kering dan hangat oke saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternak Indonesia nah teman misalnya ada perkembangan sejenis seperti itu seperti ini misalkan bebek misalkan bebek betina sama betina seperti ini teman jadi kan nah itu tanda-tanda bebek yang mau bertelur seperti itu tebar